Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2241. Ponsel Seldon berbatasan saat dia berbicara dengan Jami anaknya. Layar menampilkan nama Stephen yang menelepon. Mengingat Stephen yang menjatuhkannya di saat kritis, hati Seldon penuh dengan kebencian. Suasana hatinya menjadi kurang baik. Dia menjawab dan menekan pengeras suara, dan bertanya dengan dingin, ada apa? Stephen tersenyum dan berkata, Saudaraku, mobilnya sudah siap, pesawatnya sudah siap. Sudah tiba saatnya mengantarmu ke bandara. Seldon menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, Oke, aku masih berbicara dengan Jami. Aku akan turun sebentar lagi. Stephen segera berkata, Maaf, jangan tunda lagi. Lelaki tua itu masih menunggu kepulanganku. Lelaki tua itu ingin kamu pergi sesegera mungkin. Lebih cepat lebih baik. Seldon hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, Oke, aku akan turun dalam lima menit. Baiklah. Kakak, Stephen tersenyum dan berkata, Aku akan menunggumu di pintu. Aku akan langsung mengantarmu ke bandara. Seldon tidak berbicara lagi. Hanya menutup telepon. Kemudian dia memandang Jami dan berkata dengan penuh arti, Kamu harus menyiapkan banyak waktu untuk menemani ibumu. Tolong laporkan padaku tepat waktu jika dia ingin melakukan sesuatu. Jami secara alami masih berharap orang tuanya akan bersatu kembali. Dia mengangguk dengan sangat serius dan berkata, Jangan khawatir. Ayah, aku mengerti. Seldon mengangguk. Berdiri. Menyeret kopernya dan berkata, Oke, aku pergi. Jami bertanya, Ayah, kapan kamu kembali? Seldon menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tergantung kakekmu. Aku tidak tahu. Bertahan kapan saja. Setelah itu, Seldon menggantikan tangannya. Itu saja. Sampai ketemu. Segera setelah itu, Dia menarik kopernya dan berjalan keluar pintu. Jami segera menyusulnya dan mengambil koper itu dari tangan ayahnya. Dia berkata, Ayah, aku akan mengantarmu ke bandara. Seldon berkata, Tidak perlu. Temani aku sampai di bawah dan segera kembali. Pada saat ini, Di halaman vila yang luas, Sebuah Lexus LM sudah menunggu. Toyota Alford sudah menjadi kendaraan papan atas di China. Sedangkan Lexus LM baru satu tingkat lebih tinggi dari Alford. Stephen berdiri di luar pintu mobil, Menatap Seldon yang berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Masih ada beberapa meter jauhnya, Dan Stephen maju ke depan mendekatinya. Dia tersenyum ramah. Oh, saudaraku, Silakan masuk mobil. Kita harus segera pergi. Seldon berkata dengan suara dingin. Aku yang pergi, Bukan kamu. Apa yang kamu khawatirkan? Stephen tidak marah. Dia berkata sambil tersenyum. Oh, saudaraku, Bukankah ini kamu juga? Orang tua kita mendesakmu. Jika kamu bergerak sedikit lebih lambat, Dia pasti akan marah lagi. Seldon sangat marah. Awalnya, Dia ingin memarahi Stephen. Tetapi tidak disangkanya, Stephen akan menggunakan lelaki tua itu sebagai tameng untuk semuanya. Jika dia mengatakan sesuatu, Stephen kembali ke orang tua itu dan pasti akan berbicara buruk tentang dirinya lagi. Dalam keputusasaan, Seldon hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, Karena ayah yang memerintahkan. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, Seldon menyapa pengemudi untuk mengambil koper dari tangan Jami. Lalu berkata pada Jami, Jami, Jaga ibumu dan kakakmu. Jami langsung menjawab, Aku tahu ayah, Kamu bisa yakin. Seldon juga tidak berbicara. Melangkah ke bagian belakang mobil, Melambai ke Jami dan memberi sinyal untuk kembali. Stephen duduk di sebelah Seldon sambil tersenyum, Dan berkata kepada Jami, Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kembali dan istirahatlah, Aku akan mengantar ayahmu ke pesawat. Setelah berbicara, Dia pengemudi, Oke, cepat pergi. Bab 2242. Jadi segera nyalakan mobil dan pergi. Jami sangat sedih saat melihat mobil yang membawa ayahnya meninggalkan halaman villa. Malam ini hampir lebih sulit daripada malam dia dan Sophie diculik. Pada saat itu, Dia dan Sophie hanya menghadapi bahaya bagi hidup mereka. Namun malam ini, Ia telah mengalami serangkaian perubahan. Seperti paparan ayah terhadap anak haram, Perubahan emosional orang tua, Kehilangan kekuasaan seketika ayahnya, Dan penguasannya ke Australia. Dalam hatinya, Jami tidak hanya khawatir tentang perasaannya sebagai orang tua, Tetapi juga tentang masa depan ayahnya. Dia bahkan lebih khawatir tentang masa depannya sendiri. Sebelum malam ini, Ayahnya adalah pewaris generasi berikutnya dari seluruh keluarga Shules. Dan dirinya tentu saja menjadi pewaris generasi berikutnya. Namun, Peristiwa malam ini mengubah segalanya. Sang ayah telah kehilangan kasih sayang dan kepercayaan dari orang tua itu. Jika dia kehilangan kekuatan dan benar-benar tidak berdaya, Maka masa depannya pasti akan suram. Jika paman kedua Stephen menjadi pewaris, Dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jami yang khawatir kembali ke ruang kerja saudaranya dengan putus asa. Saat ini, Sofi masih memeriksa foto-foto penumpang pria di bandara Jepang di depan komputer. Melihat Jami kembali, Sofi meliriknya dan bertanya kesal, Ada apa denganmu? Apa kamu membuat alasan sendiri untuk membersihkan dirimu? Tidak, Jami menghela nafas. Hei, Ayah dikirim ke Australia oleh kakek. Apa? Sofi berseru kaget. Ayah dikirim ke Australia. Kapan? Baru saja. Jami berkata dengan wajah sedih. Ayah sudah mengemasi barang bawaannya dan berangkat. Paman kedua yang mengantarnya ke bandara. Sofi bertanya dengan bingung. Mengapa kakek mengirim ayah ke Australia? Dari awal hingga akhir, Apa yang terjadi antara Rosali dan ayah tidak lebih dari hubungan antara Rosali dan dia? Ini bukan masalah besar untuk mengekspos anak perempuan yang tidak sah. Ada apa dengan kakek? Jami berkata, Ayah bilang kakek ingin dia yang disalahkan. Hati Sofi tiba-tiba membeku. Dan dia berkata, Ini buruk. Buruk. Ini buruk. Jika ayah pergi, berarti kakek akan melupakan semua kesalahannya. Setelah itu, Sofi berkata dengan guguk, Menurutku, kakek mungkin akan menyatakan kepada publik bahwa keputusan untuk mengkhianati Rosali dibuat oleh ayah. Dengan demikian, Ia dapat menyingkirkan tuduhan mengkhianati cucunya. Dan publik akan menduga ayah yang membuat keputusan untuk mengkhianati Rosali. Ayah akan menanggung kesalahan karena mengkhianati putrinya sendiri. Jami berkata tanpa daya, Ini juga sesuatu yang tidak mau terjadi. Kakek meminta ayah pergi malam ini. Dan ayah harus pergi. Sofi memandang Jami dan berkata dengan serius, Saudaraku, Keluarga Shuls mungkin akan berubah sekarang. Jami bertanya, Kamu juga merasakannya. Sofi mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jujur, Aku tidak peduli dengan uang atau kekuasaan. Bagaimanapun, Aku hanya seorang gadis. Aku tidak bisa mewarisi harta keluarga. Tapi kamu berbeda. Jika ayah kita tidak berdiri lagi, Kamu akan selesai. Jami menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, Tapi apa yang bisa aku lakukan? Kakek sangat ingin menyalahkan seseorang. Dan orang yang paling cocok untuk menggantikannya adalah ayah kita. Setelah itu, Jami menambahkan, Menghianati putri sendiri adalah perbuatan kejam. Jika publik menganggap ayah melakukan kejahatan ini, Ayah kita akan memiliki citra yang kejam di mata orang luar. Dampaknya pasti akan sangat buruk. Dan kakek tidak akan pernah membiarkan dia mewarisi posisi kepala keluarga Shuls. Setelah mengatakan ini, Jami menghela nafas pelan. Duh, keluarga kita. Mungkin mulai sekarang. Kita tidak akan bisa bangkit lagi. Alis indah Sofi berkerut erat. Dia mengatupkan gigi putih kecilnya yang rapi dengan erat. Dan berkata dengan tegas, Tidak. Kita harus membantu ayah mengambil kembali posisi pewaris. Jami bertanya dan bertanya. Bagaimana kamu melakukannya? Sofi berkata dengan dingin. Jangan banyak bertanya. Besok kita akan pergi ke Aurus Hill bersama ibu. Menjauh dari tempat yang sebenarnya dan salah ini untuk sementara waktu. Bagaimana membantu ayah mendapatkan kembali semua ini? Aku punya caranya sendiri. Bab 2243. Setelah setengah jam, sebuah jet pribadi Boeing 747 yang telah dimodifikasi lepas landas dari bandara Eastcliff. Pesawat yang modelnya sama dengan Air Force One yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat itu dapat mengangkut hingga 467 penumpang dalam susunan kokpit tiga kelas. Tapi sekarang, selain kru, hanya ada satu penumpang di seluruh pesawat. Penumpangnya adalah Seldon Shoals dari Eastcliff ke Queensland, Australia. Jarak penerbangannya sekitar 9.000 km. Untuk rute yang begitu panjang, tidak mungkin jet pribadi berukuran kecil dan menengah biasa terbang langsung. Hanya pesawat penumpang besar seperti 747 dengan jangkauan lebih dari 10.000 km yang dapat melakukan penerbangan langsung ke arah itu. Pada saat ini, Seldon sangat tertekan di dalam pesawat. Melihat keluar jendela, pemandangan malam Eastcliff yang terang-benderang semakin menjauh. Suasana hati menjadi semakin berat. Hanya kurang dari 20 menit sebelum pesawat lepas landas, seseorang mengirim satu set foto ke kotak surat wartawan media besar di Eastcliff. Kumpulan foto ini adalah keseluruhan proses mengantar Seldon ke bandara, melewati pemeriksaan keamanan, dan menaiki pesawat dari jarak jauh. Karena memotret pada malam hari, fotonya agak buram dan ada noise. Namun fotografer memotret dari sudut yang pas, sehingga orang bisa mengenali orang di foto itu secara sekilas, yaitu Seldon. Selain mengirimkan foto-foto tersebut kepada wartawan, fotografer candit itu juga mengungkapkan gosip kepada wartawan. Kebenaran dari insiden Rosali adalah, Tuan Shuls yang terlibat dalam segalanya. Seldon, ayah kandung Rosali, adalah orang yang bersekongkol dengan pasukan bela diri Jepang dan menghianati anak kandungnya sendiri. Pihak lain juga mengatakan, alasan Seldon ingin Rosali mati adalah karena dia tidak ingin identitas Rosali sebagai putri haramnya terungkap. Seldon ingin rahasia ini tenggelam ke laut selamanya. Setelah kejadian itu terungkap, istri asli Seldon, Helen, segera kembali ke rumah orang tuanya dan dengan tegas ingin menceraikan Seldon. Alasan Seldon meninggalkan Iscliffe dan pergi ke Australia, sebenarnya karena takut terungkap bahwa dia adalah dalang dibalik semua ini. Itulah mengapa dia melarikan diri untuk menghindari pusat perhatian dan membiarkan ayahnya Catvan tinggal di Iscliffe untuk diselidiki. Media mendapatkan petunjuk ini dan langsung mengira sebagai berita yang akan membuat heboh. Mereka segera memberitakannya. Begitu berita itu muncul, itu segera meningbulkan kejutan opini publik. Sebelumnya diberitakan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang bahwa Catvan, lelaki tua dari keluarga Shuls, yang menghianati Rosali. Namun, sebaliknya, untuk orang-orang di dalam negeri, versi Seldon yang dihuni Rosali, yang lebih kredibel. Alasannya adalah sebagai berikut, poin pertama adalah bahwa Rosali adalah putri haram Seldon. Seldon ingin mempertahankan reputasinya dan pernikahannya, jadi dia tidak ingin identitas Rosali terungkap, jadi dia membunuh Rosali. Jika jauh dari dasar motif diam, poin kedua adalah bahwa Seldon memerintahkan Rosali untuk menghancurkan seluruh keluarga Matsumoto di Jepang. Dapat dilihat dari sini bahwa metode Seldon sangat kejam dan kejam. Dapat digambarkan sebagai tidak manusiawi, jadi dia ingin membunuh Rosali agar tidak berbicara. Poin ketiga, Seldon pasti memiliki masalah di dalam hatinya. Jika tidak, tidak mungkin dia pergi ke Australia tanpa ragu-ragu pada malam setelah kejadian. Dia lari ini membuktikan bahwa dia pasti memiliki masalah besar. Dengan tersebarnya berita yang terus-menerus, Seldon segera menjadi orang yang paling dibenci orang-orang di seluruh negeri. Dialah yang memerintahkan pembunuhan puluhan keluarga Matsumoto, yang mendorong putrinya sendiri ke dalam lubang api dengan tangannya sendiri, dan dia melarikan diri segera setelah kejadian itu terjadi. Akibatnya, ada gelombang kebencian terhadap Seldon di media sosial. Namun saat ini, Seldon masih berada di pesawat dan tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Bab 2244, pada saat yang sama, di ruang kerja lelaki Anda Katvan, Stefan tersanjung dan memegang komputer tablet, menyajikan laporan media dan komentar netizen kepada Katvan satu persatu. Stefan berkata sambil tersenyum, Ayah, dengan cara ini, semua orang tidak akan lagi menyorotmu mengenai urusan Rosali. Tuan Shules mengangguk puas, dan pada saat yang sama dia benar-benar lega. Semakin tua seseorang, semakin dia menghargai reputasinya, terutama seseorang seperti Tuan Shules. Dia terlihat bijaksana seumur hidup, dan bahkan menjadi idola dan impian hidup banyak orang. Melihat dia akan pensiun, jika dia terkait dengan kejahatan yang dilakukan Rosali, maka popularitasnya akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, jauh dilubuk hatinya, dia sangat ingin membuang jauh-jauh reputasi jelek tersebut. Semakin bersih, semakin baik, hanya sebelum itu, dia tidak tahu harus menggunakan metode apa untuk sepenuhnya melemparkan kesalahan. Lagi pula, apa yang dia lakukan telah diekspos oleh Departemen Keamanan Negeri Jepang. Dan semua yang mereka ungkapkan adalah fakta. Dia tidak bisa mengelak dan membantah sama sekali. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan putra kedua Stephen memberikan ide yang begitu cerdas. Dia awalnya berencana mengirim putra sulungnya Seldon ke Australia terlebih dahulu, lalu melemparkan semua kesalahan terkait keluarga Matsumoto kepada putra sulungnya Seldon. Mengenai masalah bersekongkol dengan pasukan bela diri Jepang untuk mengkhianati Rosali, lelaki tua itu sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mengelak. Namun, apa yang ditawarkan Stephen benar-benar indah. Stephen meminta seseorang diam-diam mengambil foto Seldon saat naik pesawat, lalu mengirim naskah anonim ke media. Segera setelah itu, dia berhasil melemparkan semua pot hitam ke Seldon. Triknya adalah membawa bencana ke tempat jauh, dan itu bisa disebut level buku teks. Rantai petunjuknya jelas dan logika ceritanya lengkap, meskipun sebagian besar dibuat-buat, tetapi tampaknya cukup beralasan dan meyakinkan. Tuan-tuan Shul sangat senang, bagaimanapun, nama yang terkenal akhirnya tetap terjaga sepenuhnya, yang lebih penting dari apapun. Di usianya yang sudah sangat tua dan sudah terkenal, dia tidak ingin ditolak oleh orang lain ketika dia meninggal. Jadi sekarang dia benar-benar bahagia dan santai. Namun, tidak mudah baginya untuk memuji Stephen secara langsung. Dia berkata dengan sedikit emosi, Hei, dalam hal ini, Sheldon akan teraniaya dan diasingkan. Ketika Stephen mendengarnya, dia menghela nafas dengan tergesa-gesa dan berkata, Ya, Ayah, saudaraku memang akan sedikit dirugikan dalam masalah ini. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berkata dengan serius, Ayah, tapi sekali lagi, di keluarga Shules, wajah siapapun bisa hilang. Namun wajahmu tidak boleh hilang. Kamu orang tua kami adalah andalan keluarga. Keluarga Shules. Kamu tulang punggung tujuh kami, saudara laki-laki dan perempuan. Kamu yang selamanya akan membawa silsilah keluarga di mata semua keturunan keluarga Shules kita. Kamu tidak boleh meninggalkan Noda, seperti Rosalie dalam hidupmu. Jadi, demi peringkat dan citra muliamu, kakak laki-laki harus bersedia menanggungnya. Dan memang seharusnya begitu. Kata-kata Stephen langsung mengena di hati Katvan. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Dia mencengkeram janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Stephen, kamu benar. Bab 2245, Berita tentang Sheldon segera menjadi berita utama media besar dan media kecil. Sophie dan Jami sangat kesal dengan ini. Bahkan Jami beberapa kali ingin berbicara dengan kakeknya untuk menanyakan keinginannya. Tetapi Sophie berhenti. Sophie tahu betul bahwa kakeknya sengaja ingin menyelamatkan dirinya sendiri dan mengorbankan ayahnya. Menghadapi lelaki tua itu sekarang hanya akan membuatnya marah. Daripada melakukan ini, lebih baik diam. Lebih baik menemani ibu mereka ke Aurus Hill seperti yang sudah direncanakan. Seperti bagaimana membantu pemahamannya tentang keadaan. Sophie sudah membuat rencana sendiri di dalam hatinya. Namun, sekarang dia harus menunggu dengan sabar untuk kesempatan itu. Pada saat yang sama, keluarga Harker mengevakuasi seluruh ahli bela diri dari keluarga Schultz dalam semalam. Kepala keluarga Harker, Holden, juga dikenal sebagai kakek Rosali. Diperintahkan langsung bahwa anak-anak keluarga Harker tidak boleh bekerja lagi untuk keluarga Schultz sampai keluarga Schultz memberikan pernyataan yang jelas. Pada saat yang sama, dia juga menelpon Catvan dan meminta keluarga Schultz untuk memberikan penjelasan yang jelas. Catvan berjanji di mulutnya, tetapi pada kenyataannya dia tidak berasumsi sama sekali. Saat ini, dia hanya ingin menjaga reputasinya, dan dia tidak peduli apakah keluarga Harker akan berbalik melawannya. Lagi pula, setelah kerjasamanya dengan pasukan bela diri Jepang terungkap, dia tahu bahwa apakah itu kesalahannya sendiri atau kesalahan Seldon. Keluarga Harker tidak bisa lagi melayani keluarga Schultz. Dalam hal ini, mengapa harus membuang energi pada keluarga Harker? Malam ini, Rosalie, yang berada di bawah pengawasan di Hotel Ishak, tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Dia berbaring di tempat tidur besar yang lembut dan mewah di hotel, berguling-guling, dan yang dia pikirkan hanyalah sosok Charlie. Dia tidak tahu mengapa pria ini bisa begitu kuat. Dia tidak mengerti mengapa orang ini menyelamatkan hidupnya. Sebelum ini, aku berlari untuk membunuhnya. Dia tidak membalas dendam, tetapi justru menyelamatkan takdir. Apakah ini yang dikatakan orang tentang membalas dendam dengan kemanusiaan? Pria ini benar-benar luar biasa. Dini hari berikutnya, sebuah jet pribadi mendarat di kota kuno Aorus Hill yang damai. Pesawat ini adalah pesawat pribadi milik putra keluarga Dun, Harlem. Helen tidak ingin naik pesawat keluarga Shoes lagi, jadi kakak laki-laki Harlem mengirim pesawatnya untuk mengantarnya. Setelah pesawat berhenti, Helen, yang gelisah, berjalan menuruni tangga spiral, ditemani oleh dua anak-anaknya. Dalam hatinya, dia telah memikirkan Aorus Hill selama hampir 20 tahun. Selama 20 tahun, dia tertidur setiap malam melafalkan nama Kurtis. Ketika dia memikirkan Kurtis, dia tidak bisa tidak memikirkan Aorus Hill. Kurtis adalah cinta dalam hidupnya. Pada saat itu, Kurtis meninggal di Aorus Hill, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk datang dan menghargai kenangannya. Tentu saja dia sulit untuk menenangkan hati. Begitu keluarga yang terdiri dari tiga orang tiba di aula kedatangan bandara, seorang pria parubaya menyapa mereka dengan hormat dan berkata, Nona kedua, Anda sudah tiba di sini. Bab 2246, yang menyambut dan berbicara adalah kepala pelayan keluarga tua Dun di Aorus Hill. Helen bertemu pengurus rumah tangga tua ini ketika dia masih muda. Dalam 20 tahun terakhir, pengurus rumah tangga tua itu selalu merawat rumah tua di Aorus Hill. Setelah Helen menikah dengan Seldon Schulz, dia tidak pernah bertemu lagi dengan pengurus rumah itu. Namun, Helen mengingat sekilasnya, dan berkata dengan hormat, Paman Walters, kamu baik-baik saja. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat memikirkan anaknya, Jami, Sophie, ayo sapa kakek Walters. Jami dan Sophie segera berkata dengan hormat, Halo, kakek Walters. Pengurus rumah tangga tua buru-buru membungku untuk berterima kasih kepada Helen. Dia berkata kepada Helen sedikit tersanjung, Kamu wanita kedua yang masih mengingatku. Helen tersenyum dan berkata, Mengapa saya tidak ingat? Anda selalu bertanggung jawab atas rumah di sebelah rumah Pangeran Gong di Eastcliff. Kemudian, Setelah ayahmu menyumbangkan rumah itu ke negara sebagai museum, Kamu datang ke Aorus Hill. Kepala pelayan tua itu mengangguk lagi dan lagi dan berkata dengan emosi, Setelah saya datang ke Aorus Hill, Saya kembali ke Eastcliff dua kali setahun untuk melapor kepada Tuhan. Setiap kali pergi, Saya selalu tergesa-gesa dan langsung kembali setelah melaporkan pekerjaan. Jadi aku tidak pernah melihatmu lagi, Berbicara, Dia tidak bisa menahan nafas. Oh, Nona kedua, Anda belum pernah ke Aorus Hill selama lebih dari 20 tahun, Kan? Saya ingat sebelum Anda menikah, Anda akan datang ke sini setiap tahun bersama Tuhan dan istri. Setelah menikah, Anda tidak akan pernah datang lagi. Helen mengangguk dan berkata, Sejak Kurtis meninggal di Aorus Hill, Aku belum kembali. Ketika kepala pelayan tua mendengar kata, Ketika kata itu, Dia terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, Kamu masih mengingat Tuhan muda Kurtis? Hei, Dia benar-benar orang yang sangat berbakat. Helen bertanya kepadanya, Omong-omong, Paman Walters, Kamu sudah tinggal di Aorus Hill sebelum kecelakaan Kurtis. Apa kamu tahu sesuatu tentang apa yang terjadi saat itu? Kepala pelayan tua itu berkata dengan wajah berkerut. Saat itu, Majikan memberi tahu saya bahwa Tuhan Kurtis datang. Mungkin karena ada beberapa konflik dengan keluarga, Ditambah tekanan yang sangat besar di Isklif. Jadi dia datang ke Aorus Hill untuk bersantai. Majikan meminta saya menemui Tuhan Kurtis Dan mengundang keluarganya yang terdiri dari tiga orang Untuk tinggal di rumah tua itu selama beberapa hari. Dia juga meminta saya untuk memberi tahu Tuhan Kurtis Bahwa jika dia mau, Mereka bertiga sekeluarga bisa tinggal di rumah tua itu selamanya. Mereka bisa menganggap rumah orang tua itu sebagai milik mereka. Helen bertanya, Lalu apa? Apakah mereka datang ke sini? Kepala pelayan tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuhan muda Kurtis datang ke sini sendirian. Dia hanya datang berkunjung dan meminta saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan Dun. Dia tidak mau tinggal di sini. Helen bertanya lagi, Lalu apa yang dia katakan? Kepala pelayan tua itu berdoa sejenak dan berkata, Pada saat itu, Tuhan muda Kurtis mengatakan bahwa dia telah menemukan sesuatu dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Dun. Lalu dia pergi setelah mengucapkan terima kasih. Helen mengangguk kecewa. Ekspresinya agak melankolis untuk beberapa saat. Pada saat ini, Pengurus rumah tangga tua berkata lagi, Ngomong-ngomong, Nona kedua, Jangan bicara di sini. Mobil sudah menunggu di luar. Ayo kita pulang dulu. Helen mengangguk dan berkata, Oke, Paman Walters, Ayo pulang dulu. Di luar bandara, Tiga sedan hongki diparkir berdampingan. Helen berkata kepada Jami dan Sophie, Jami, Sophie, Kalian berdua bisa naik mobil di belakang. Saya naik mobil tengah dan akan mengobrol dengan kakek Walters. Kedua kakak beradik itu setuju dan langsung berjalan ke mobil di belakang. Pengurus rumah tangga tua membuka pintu belakang mobil di tengah untuk Helen. Setelah Helen masuk, Dia duduk di co-driver. Ketika konvoy meninggalkan bandara, Helen bertanya kepada pengurus rumah tangga tua, Paman Walters, Saya ingin menanyakan sesuatu. Kepala pelayan tua itu segera berkata, Nona kedua, Tanyakan saja. Helen berkata, Paman Walters, Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa Kurtis membawa istri dan anaknya ke Aorushil untuk menetap. Karena dia tidak ingin tinggal di rumah lama kami, Di mana dia akhirnya tinggal. Pengurus rumah tangga tua itu menceritakan, Tuan Kurtis juga sangat menyukai rumah tuanya. Saat itu, Dia juga meminta bantuan saya untuk menemukannya. Saya meminta seorang teman untuk mencari rumah tua yang agak terpencil untuknya. Rumah besar itu dulunya adalah rumah orang besar di militer. Kemudian, Setelah dia melarikan diri, Rumah itu diserahkan kepada orang lain untuk dirawat. Setelah waktu yang lama, Rumah itu akhirnya ditinggalkan. Tuan Kurtis sangat menyukainya. Dia menyewanya dan merenovasinya sendiri. Helen berkata dengan penuh semangat, Paman Walters, Haruskah kamu membawaku ke rumah ini? Bab 2247, Pada saat ini, Charlie baru saja mengendarai sepeda listriknya dan keluar dari gerbang Villa Elite Thompson. Perusahaan Claire telah mengakhiri liburan festival musim semi dan secara resmi mulai bekerja. Ayah mertuanya Jacob juga mulai sibuk kembali dengan urusan asosiasi kaligrafi dan lukisan. Pada pagi hari, Elaine yang menggunakan kruk, Membuat sarapan. Setelah Jacob dan Claire selesai makan, Mereka masing-masing mengendarai BMW untuk pergi bekerja. Charlie membersihkan rumah dan bersiap keluar untuk membeli daging dan telur. Kebun sayur kecil di rumah dapat menyediakan sebagian besar sayuran dan buah-buahan yang dibutuhkan keluarga. Namun tetap harus membeli daging dan telur tetap di pasar sayur. Charlie keluar tanpa tergesa-gesa. Dia memarkir sepeda listriknya di sisi jalan di area Villa Elite Thompson. Menjejakkan kakinya di asfal jalan. Mengeluarkan ponselnya dan menelpon Isaac. Charlie membaca semua berita skandal yang terjadi di keluarga Shules tadi malam. Angin opini publik mengutuk Cat Van sejak awal. Dan kemudian berbalik menunjuk Seldon. Charlie bisa melihat sekilas bahwa ini adalah trik perlindungan diri Cat Van. Rupanya sudah ada kecurigaan dalam keluarga Shules sekarang. Yang merupakan kabar gembira dan baik bagi Charlie. Meskipun dia masih tidak yakin apakah pembunuh yang membunuh orang tuanya adalah keluarga Shules. Tetapi karena fakta bahwa keluarga Shules pernah membentuk aliansi anti-wade. Dia harus membuat keluarga Shules membayar mahal. Saat ini, keluarga Shules telah mulai hancur secara internal. Yang secara alami merupakan situasi yang sangat baik baginya. Selanjutnya, Charlie lebih memikirkan cara membuat keluarga Shules hancur lebih besar dan membiarkan keluarga Shules semakin jauh dalam malapetaka. Menurutnya, Rosali jelas merupakan senjata nuklir untuk semakin menghancurkan keluarga Shules. Segera setelah panggilan ke Isak terhubung, dia bertanya, Isak, bagaimana keadaan Rosali dan yang lainnya? Isak segera menjawab, Tuan muda, saya baru saja menyuruh seseorang mengantarkan sarapan. Menurut laporan staf pengiriman, mereka semua dalam kondisi baik. Charlie bertanya lagi, setelah memutuskan komunikasi mereka dengan dunia luar, apakah mereka merasa canggung? Tidak Isak tersenyum, semua kru kapal takut orang lain mengetahui kalau mereka sudah kembali. Bahkan jika kita memberikan ponselnya, mereka tidak akan berani menelepon. Charlie bertanya, bagaimana dengan Rosali? Bagaimana keadaannya? Isak mengatakan, menurut bawahan saya, dia tidak merasa kecewa, dia justru bertanya tentangmu. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, apa yang dia tanyakan tentangku? Isak tersenyum dan berkata, dia bertanya kapan Anda akan datang. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan Anda. Baik, Charlie melihat waktunya. Baru pukul 9.30 pagi. Jika bisa membeli daging dan kembali pada pukul 11, dia tidak akan menghentikan makan siangnya Elaine. Jadi dia berkata, baiklah, aku akan pergi ke sana sebentar lagi. Baik Tuan Muda, Isak berkata dengan hormat. Apakah Anda ingin saya menjemput Anda? Tidak. Saya akan naik sepeda listrik ke sana. Ini lebih mudah. Bagi Rosali, Charlie sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik padanya. Meskipun wanita ini sangat cantik dan memiliki tubuh yang sangat panas. Jantungnya juga sangat kejam. Dia adalah putri haram Seldon. Dan dia tidak akan pernah meninggalkannya hidup-hidup. Membiarkannya hidup-hidup hanya untuk membuat keluarga Schultz merasa kesal. Bagaimanapun, sangat mudah untuk membunuh seorang jenderal keluarga Schultz. Tetapi tidak mudah untuk menciptakan musuh bebuyutan bagi keluarga Schultz. Jika membiarkan Rosali hidup, seperti menganggap keluarga Schultz sebagai musuh. Keluarga Schultz pasti akan menambah banyak masalah di masa depan. Bab 2248 Ini adalah tujuan Charlie menjaga Rosali tetap hidup. Dia berencana mengirim Rosali kembali ke Isklif jika waktunya tepat. Segera, dia meletakkan telepon. Memutar akselerator sepeda listrik. Sepeda listrik kecil itu mengeluarkan suara berdenging dan bergegas pergi dengan cepat. Setelah meninggalkan area Villa Ellie Thompson, Charlie baru saja berbelok ke kanan hendak menuju sang rila ketika dia mendengar suara teriakan gugup yang familiar di belakangnya. Kakaipar Ketika menoleh, Charlie melihat seorang wanita yang dikenalnya melambaikan tangannya di trotoar di belakangnya. Wendy Charlie melihat wanita itu dengan jelas. Dan sangat bingung. Bukan hanya satu atau dua hari keluarganya dan keluarganyonya Wilson saling bertengkar. Untuk waktu yang lama, kedua keluarga itu tidak dapat dipisahkan. Tidak berharap akan saling menyapa saat bertemu. Jika ibu mertuanya Elaine melihat keluarga mereka dari teras villa, dia tidak sabar untuk memarahi mereka selama satu jam demi menghilangkan kebenciannya. Karena itu, dia tidak begitu mengerti. Mengapa Wendy menelpon dirinya? Apalagi, mengapa dia menyebut dirinya saudara ipar? Bukankah dia menyebut dirinya sampah sebelumnya? Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Wendy buru-buru berlari dua langkah ke Charlie, dan berkata dengan sedikit malu, Kaka ipar, apa yang kamu lakukan di sini? Charlie berkata dengan dingin, Aku akan berbelanja. Bagaimana caranya? Wendy menggigit bibirnya dengan ringan, dan bertanya dengan gugup, Kaka, haruskah kamu mengantarku ke Pearl River Point? Tidak terlalu jauh dari sini, dengan sepeda listrik bisa sampai di sana dalam 20 menit. Charlie memandang dari atas ke bawah, melihat bahwa dia berpakaian sangat formal dan riasan tipis. Dia mencibir dan berkata, Kamu Nona Wilson yang tertua mungkin terlalu murah untuk naik sepeda listrikku. Mengapa? Ketika Wendy mendengar ini, dia segera memerintahkannya karena malu. Pada saat ini, yang dia pikirkan adalah ketika dia melihat Charlie di lantai bawah M Grand Group dengan sedan Bentley milik Gral. Saat itu, Charlie mengendarai sepeda listrik ini. Dulu, aku tidak menganggap Charlie serius sama sekali. Dulu saya selalu menganggap dia seorang pria yang lemah dan tidak berguna. Saya bahkan memandangnya rendah saat itu. Siapa yang mengira hari ini? Lebih dari setengah tahun kemudian, Charlie menjadi penguasa Aorus Hill. Dan saya menjadi wanita yang harus bekerja 200 yuan sehari untuk mendukung keluarga saya. Untuk menghemat uang makan nenek, ayah, dan kakakku, aku bahkan enggak naik bas atau taksi. Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan sikap yang sangat rendah hati, kakak ipar, jangan mengolok-olok saya. Keluarga kami dalam keadaan putus asa sekarang. Untuk apa saya mengingat status saya sebagai nona tertua di keluarga Wilson? Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya, menatap Charlie dengan mata merah, dan berkata dengan rasa bersalah, kakak ipar, kakak ipar, dulu, itu semua salahku. Semua salahku. Aku seharusnya tidak memandang rendah kamu. Aku tidak seharusnya tidak melawan kamu dan kelahir di mana-mana. Hidup telah memberi saya terlalu banyak pelajaran. Dan saya sangat menyadari kesalahan saya. Aku harap kamu tidak membalas dendam padaku dengan kejelekanmu juga dan tidak terlalu mengingatnya. Ketika Wendy mengucapkan kata-kata ini, Charlie agak terkejut. Dia benar-benar tidak mengira Wendy bisa mengatakan hal seperti itu. Yang membuatnya semakin terkejut adalah nada dan sikap Wendy yang sangat tulus saat mengatakan itu. Dia bisa melihat bahwa Wendy mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Sikap Charlie sedikit melunak, Dan berkata dengan ringan, Sudah bagus kamu mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Jika kamu benar-benar menyadari telah melakukan kesalahan, Belum terlambat untuk bangkit sekarang. Bab 2249 Wendy mengangguk ketika mendengar kata-kata Charlie. Dia terkejut dan berkata dengan serius, Kaka ipar, kamu benar, aku sekarang. Aku benar-benar bangkit sekarang. Aku, aku bukan lagi wanita cerokan. Boboh yang sombong. Tidak tahu keterampilan. Dan tidak peduli dengan orang lain. Saat dia mengatakannya, Dia membuka sedikit ritsleting jaketnya. Memperlihatkan seragam kerja berwarna biru di dalamnya. Dia bilang, Kaka ipar, Lihat, Saya sudah mulai mencari pekerjaan sendiri. Saya sekarang bekerja sebagai penyambut tamu di Pearl River Point yang baru dibuka. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Bagaimana kamu bisa bekerja menyambut tamu? Setahuku, Kamu seorang mahasiswa. Anda dapat mencari pekerjaan lain selain menjadi penerima tamu. Wendy berkata dengan suara rendah dengan malu. Ini, Sejujurnya, Ayah dan kakak saya dikagumi oleh orang lain karena mereka berkomplot terhadap bibi kedua. Saat ini mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nenek juga sudah semakin tua. Dia kehilangan banyak berat badan. Bibi kedua juga belum sembuh dan tidak bisa keluar mencari pekerjaan. Saya yang bisa keluar untuk menghasilkan uang dan menghidupi keluarga. Berbicara tentang ini, Wendy mengucapkan beberapa patah kata dan berkata, Tapi, Tapi aku tidak punya cara untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. Dan pekerjaan bagus biasanya baru mendapatkan gaji setelah sebulan bekerja. Saat ini ayah, Kakak, Dan nenekku, Mereka bertiga sedang menunggu di rumah. Aku harus menghasilkan uang dan mengisi perut mereka. Jadi, Jadi aku harus bekerja seperti ini yang bisa langsung mendapat upah setiap hari. Charlie mengangguk sedikit. Ketika dia dan ayah mertuanya pergi berbelanja di supermarket beberapa waktu lalu, Dia melihat nyonya Wilson. Yang sedang membantu pelanggan menarik kantong plastik di supermarket. Pada saat itu, Dia tahu bahwa keluarga Wilson sudah jatuh. Di masa lalu, Mereka mengandalkan Donald. Dan mereka bisa dianggap sebagai orang yang mampu. Tapi kemudian Christopher dan Harold mengalami bencana besar setelah menculik Charmaine dan Elaine. Menyebabkan Donald menyinggung Charmaine. Akhirnya, Donald mengetahui identitasnya sebagai tuan muda tertua dari keluarga Wade. Dia berlutut pada dirinya sendiri dan mencari jalan keluar. Saat ini, Donald telah menjadi anjing penjilat Albert. Donald tentu saja tidak akan memberi keluarga Wilson kesempatan lagi. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih ingin meninggalkan pahlawan terakhir bagi keluarga Wilson. Keluarga Wilson pasti sudah digantikan oleh Donald. Namun, Charlie tidak mengasini mereka dengan meninggalkan mereka seperti ini. Dia berpikir bahwa sejak zaman kuno, orang bijak telah menyimpulkan bahwa orang jahat memiliki alasan sendiri bagi orang jahat untuk menggiling. Oleh karena itu, daripada membiarkan mereka keluar dari vila elite Thompson, lebih baik membiarkan mereka merasakan pahitnya tinggal di vila elite Thompson. Oleh karena itu, Donald menemukan dan membebaskan Jennifer dan dua temannya dari penjara. Charlie sangat mengenal nyonya Wilson. Dia tahu jika nyonya Wilson melihat Jennifer dan dua temannya ingin tinggal di vila bersamanya. Dia akan melakukan segala kemungkinan untuk mengusir Jennifer. Dia akan menghampiri Jennifer sampai mati. Seperti yang diprediksi, hal itu terjadi. Awalnya, Jennifer dan dua temannya berterima kasih kepada nyonya Wilson. Jika nyonya Wilson memperlakukan mereka dengan baik, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas kebaikan nyonya Wilson. Dalam hal ini, nyonya Wilson memiliki tiga wanita desa yang kuat dan kejam untuk membelanya. Dan keluarga mereka setidaknya dapat memiliki makanan yang cukup. Namun, Charlie memperkirakan nyonya Wilson tidak akan memilih cara ini. Karena itu, dia sengaja membiarkan nyonya Wilson merasakan sensasi menembak dirinya sendiri di kakinya. Bantuan berubah menjadi musuh, yang pasti akan membuat nyonya Wilson sangat menderita. Dan tebakan Charlie tidak mengejutkan. Saat ini, jelas sangat sulit bagi nyonya Wilson untuk menghidupi keluarga empat orang anak sendiri. Jadi Wendy yang harus menanggung beban menghidupi keluarga. Bab 2250, Charlie memandang Wendy di depannya. Meskipun kesannya tentang dia sedikit berubah, dia masih tidak bersimpati karena pengalaman sebelumnya. Segera, dia berkata dengan ringan, Pearl River Point tidak jauh dari sini. Kamu bisa naik bus atau taksi? Wendy buru-buru menjawab, kakak ipar, aku tidak bisa membagi satu sen pun menjadi dua. Saya tidak bisa naik bus, apalagi naik taksi. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke sepatu hak tinggi di bawah kakinya dan berkata, saya awalnya berencana untuk berjalan kaki ke sana, untuk menghemat uang. Saya melihat kamu lewat di sini. Saya beranikan diri dan ingin meminta maaf kepada Anda. Ngomong-ngomong. Bisakah kamu mengantarku? Faktanya, Wendy sekarang memiliki kesan yang baik tentang Charlie di hatinya. Sejak hari sebelum tahun baru, ketika banyak tokoh besar di Aorus Hill datang untuk memberi salam tahun baru pada Charlie, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar ketika dia memandang rendah Charlie sebelum ini. Dia juga menyadari bahwa Charlie saat ini sama sekali tidak sebanding dengan Charlie sebelumnya. Selain itu, Charlie selalu sangat baik kepada Claire, dan Wendy juga bisa melihatnya. Oleh karena itu, saat ini tentang Charlie telah berubah secara drastis dari sebelumnya. Ketika keluar hari ini, dia kebetulan melihat Charlie lewat dengan sepeda. Dia mengumpulkan keberanian untuk menemukan. Dia juga berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk mendekati Charlie demi Sutra Giok. Namun, Charlie benar-benar tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Wendy. Dia berkata, Saya ada urusan. Saya tidak berlayar dengan Pearl River Point. Saya tidak bisa mengantar kamu ke sana. Meskipun Wendy tersesat, dia tidak terus-menerus terjerat. Dia mengangguk dengan sangat riang dan berkata, Kakak, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu akan pergi. Aku akan berjalan saja. Melihat dia masih mengenakan sepatu hak tinggi, Charlie menilai dia tidak bisa berjalan seperti ini selama 40 menit. Dia merasa sedikit kasihan. Dia berkata, Kalau begitu, kita berteman saja di Wechat. Aku akan mentransfer uangmu. Wendy berkata, Tidak perlu kakak ipar. Aku tidak meminta uangmu. Charlie berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu memanggil aku kakak ipar dengan tulus. Aku harus membantu kamu. Kalau kamu bertemu dengan Claire, dia pasti akan membantu kamu juga. Claire selalu baik hati dan tidak suka menyimpan dendam. Jika dia melihat penampilan Wendy, dia pasti akan membantu. Ketika Wendy mendengar ini, dia tergerak dan malu. Dan berseru. Kakak ipar. Saya memperlakukan kalian dengan jelek sebelum ini. Dan kamu masih mau membantu saya. Saya benar-benar. Saya benar-benar. Wendy tidak bisa menahan tangis. Hari ini, dia benar-benar mengerti apa artinya membalas dendam dengan kebaikan. Dia telah menyinggung banyak orang sebelumnya. Mereka pasti ingin menginjak dirinya sendiri dan menonton lelucon saat ini. Namun, alih-alih mengejek dirinya sendiri. Charlie bersedia justru mau membantu. Ini benar-benar mengejutkannya. Charlie berkata pada saat ini. Oke, jangan menangis. Cepat tambahkan aku di Wechat. Aku ada urusan sebentar lagi. Aku harus segera pergi. Wendy menganggupkan kepalanya berkali-kali. Saat dia mengulurkan tangan dan mengeluarkannya dari sakunya. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki ponsel yang sama sekali. Ponselnya sudah lama diambil oleh orang-orang Donal. Jadi, dia berkata dengan gugup, kakak Ipar, itu, aku, aku, aku tidak punya ponsel. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel pesona pujaan hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.